Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, saudara, ikut menyuarakan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Para guru besar, akademisi hingga aktivis berkumpul di gedung Mahkamah Konstitusi melakukan pertemuan dengan Hakim MK. Ratusan aktivis, guru besar hingga akademisi memadati gedung Mahkamah Konstitusi menemui Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan apresiasi. Pertemuan berlangsung sejak pukul 10 Kamis pagi sembari menunggu hasil rapat paripurna di DPR. Usai melakukan pertemuan dengan Hakim Konstitusi, para guru besar, akademisi hingga aktivis ini menyuarakan sikap, mendukung penuh, dan mengawal hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan ini merupakan respons atas upaya DPR melakukan revisi Undang-Undang Pilkada di Balek. Tidak terjadi pelanggaran secara sistematis terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 oleh penguasa yang telah menjalankan kekuasaan secara otokratik legalisme dan korup. Dua, memberikan dukungan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang pro-demokrasi, baik putusan nomor 60 maupun putusan nomor 70 tahun 2024. Tiga, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi harus berdiri tegak untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan demokrasi. Hasil putusan MK dianggap sebagai pro-demokrasi yang harus ditegakkan dan dikawal, karena ketuk palu hakim MK merupakan palu emas yang harus dijaga demi tegaknya demokrasi.